Yang juga jadi sorotan siang ini saudara, diduga memperkosa anak di bawah umur, seorang perwira polisi dinonaktifkan dari jabatannya di jajaran Dit Polairut, Polda, Sulawesi Selatan. Saat ini polisi berpakat AKBP tersebut menjalani pemeriksaan di Propam, Polda, Sulawesi Selatan. Satu anggota polisi AKBPM yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sisu SMP berusia 13 tahun ditahan Propam, Polda, Sulawesi Selatan untuk diperiksa. AKBPM yang bertugas Dit Polairut juga telah dinonaktifkan dari jabatannya oleh Kapolda, Sulawesi Selatan. Sementara saat ini korban telah diperiksa Timedis dan polisi masih menunggu hasil visum sebagai kelengkapan pemeriksaan. Untuk korban sendiri sudah datangin oleh Dit Polairut sendiri termasuk juga dengan Kapit Propam. Untuk korban sudah di tangan lati medis, dari Propam sudah menyampaikan padangan tuanya untuk di visum. Berarti untuk sampai sekarang belum dilakukan visum atau baru sementara merasakan? Visumnya sudah dilakukan, visumnya sudah dilakukan, hasilnya kita menunggu. Untuk saudara M masih dalam proses dan untuk jabatan juga dinonaktifkan sehingga untuk mempermudah proses dalam penyidikannya nanti. Rencananya, hari ini kuasa hukum dan korban akan membuat laporan resmi ke Mapolda, Sulawesi Selatan. Pihaknya akan terus mendampingi dan mengawal kasus ini. Jadi hari ini kita akan melakukan pendampingan untuk melakukan laporan secara resmi di bagian Renakna, Polda, Sulawesi. Dan kami surat koordinasi bagian tiket hari ini, Polda untuk menerima kami. Alhamdulillah, informasi yang kami dapat, teman-teman di Polda sudah siap menerima laporan kami hari ini. Diketahui sebelumnya, korban mengalami kekerasan seksual saat bekerja di rumah pelaku sebagai asisten rumah tangga. Keluarga berharap pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Tim Liputan, Kompas TV